assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi ya tulur-tulur Jakarta flasher ya berapa hari ya saya upload ya dua hari atau tiga hari ya karena saya lagi di luar kota ya ya ini masih ada video cadangan saya litorang Samsung j6 plus j6 plus j4 plus sama ya ini kondisi Samsung ini not charging ya di charging tidak bisa udah saya coba nih ya sekitar 10 menit sampai 15 menit tapi tidak ada petirnya muncul ya sekarang lanjut aja kita proses ke pembukaannya ya untuk proses pembukaan lcd-nya hati-hati ya karena nih kita buka mesinnya dari lcd-nya ya untuk j6 plus ini jadi teman-teman harus hati-hati untuk pembukaannya jangan terburu-buru ya panaskan dulu dari ujung atas ya karena fleksibelnya ada di bawah jadi agar lebih enak ya panaskan dengan blower terus sambil kita masukkan ini Mika tipis yang saya gunakan ini lakukan dengan hati-hati ya untuk pembukaannya jangan kayak saya seperti ini ya jangan terlalu cepat sini ya takutnya kalau terlalu cepat temen-temen belum biasa pecah untuk di bagian bawah tinggal coba kita panaskan ya dengan blower terus sambil kita angkat aja ya karena untuk lem original lebih mudah dibuka ya daripada lem bukan originalnya seperti ini abis kita ambil ini ya buka tutup fleksibelnya ya penjepit fleksibelnya kita buka dulu terus habis itu kita buka fleksibelnya ya fleksibel lcd-nya ya seperti ini dan tinggal kita tarik lcd-nya Alhamdulillah aman ya ini ya tapi nggak tahu juga nih belum saya coba nih aman bangga ini lcd-nya masih nyala apa tidak ya karena ini kita cek dulu nih mesinnya kok nggak bisa ngecas ini kenapa apakah konektornya ataukah kenapa ya tapi dari port USB konektornya masih kencang ya belum gendor ya jadi kalau belum gendor tuh saya curiga ya ada sesuatu di yang lain mungkin untuk langkah selanjutnya buka dulu semua botnya terus sim tray kita buka ya karena untuk tipe c6 plus atau c4 plus ini mesinnya ada di bawah lcd-nya jadi kita harus buka lcd dulu baru kita bisa buka mesinnya dulu untuk pembukaan casingnya harus ini ya biasa saya pakai kuku karena saya kuku saya ini lagi sakit sering buka jadi sakit jadi saya alat pakai alat bantu ya jadi kuku saya ini nggak awet ya udah tumbuh buat buka rusak lagi aduh karena kuku saya ini tipis tidak tebal ya jadi rusak mulu ketika buka handphone ya solornya seperti ini yang mau buka casing aja ribet ya kalau enggak ada kuku itu sebenarnya ribet dan ini kondisi mesinnya ya ini kita tes tes atau kita cek dulu ini mesinnya ada apa nih ya saya buka dulu bot yang ada di mesin untuk temen-temen yang masih ragu untuk membuka handphone-handphone tipe seperti ini usahakan dibiasakan ya biar terbiasa membuka handphone yang LCD nya di atas ya dan ini kondisi mesinnya ini saya tes saya lihat dulu ya pakai kaca pembesar dan ini prediksi saya cuma ada jalur yang putus satu ya ini kita coba ya tes dulu dengan multitester ya apakah konsumsi dayanya dari konektor charging sini ada ya coba kita tes di ujung dulu ini menandakan tidak keluar ya coba jadi ujung konektornya kaki-kakinya belah lain ini bisa teman-teman bisa lihat ya ini ada lima volt ya ada sekitar lima volt tapi ketika groundnya saya kasihkan di mesin enggak enggak keluar ya jadi ini jalur groundnya putus ini saya cek lagi enggak ada konsumsi arusnya 0 0 dan ketika saya cek di kaki konektornya ini konsumsi arusnya keluar ya Nah seperti ini ya lima volt lebih ya 49 sampai lima volt lebih ya ini menandakan konektornya tidak rusak ya cuma ada jalur yang putus ya di galur groundnya ini ya yang putus ya coba akan saya lihat lagi mungkin korosi mungkin ini ya kayaknya nih korosi jadi jalur kaki groundnya ini tidak nyambung ke ground ya jadi harusnya tidak bisa masuk ke baterai ke mesin ini akan saya jumper aja ya kaki groundnya menuju ground kalau kita nyambung ground kita bisa kemana aja ya bisa ke semua titik besi di PCB itu ground ya bisa di jumper kemana aja ya nih kita jumper yang terdekat aja ya kaki-kakinya kaki terdekatnya masih ada sisa sedikit bekas korosinya masih ada timah sedikit ini akan saya jumper di dekatnya aja kaki groundnya oke untuk kaki vbatnya yang plus ini tidak putus ya masih nyambung jadi ini yang putus cuma kaki groundnya jadi di kaki-kaki di papan PCB nya itu putus ya ada korosi mungkin jadi kaki groundnya tidak nyambung jadi saya ingin menyebabkan HP ini tidak bisa ngecas ya not charging ya jadi ini permasalahannya cuma jalurnya putus ya jalur groundnya jadi kalau ada satu jalur putus mesti tidak bisa ngecas ya ini saya jemper aja yang di sama ujung ya sama kaki di konektor di bagian pinggir ya groundnya ya ini sama aja mau disambung di sebelah mana aja yang penting ngeground dan setelah sambung kita patahkan tembaga tembaga eh tembak apa namanya ya kabel jempernya ya tembaga tipis itu menggunakan bincet sekarang kita tes lagi ya kita gunakan multitasker lagi ya kita cari titik groundnya di mana aja yang penting besi ya besi di mesin tuh ground cuma ya seperti ini ini saya groundnya saya taruh di atas konektor ya tadi saya ulangin ya tadi nyambungnya kurang pas nyambung kaki groundnya ini saya sambung ulang coba kan saya tes lagi ya seperti ini ya penampakannya ya ada voltasenya 5 volt saya di ujung baterainya kita tes di kaki baterai masih ada ya 3 4,2 ya 4,2 lebih ya jadi normal ya konsumsi arusnya udah masuk ke baterai coba kita akan tes ya menggunakan mesinnya menggunakan LCD nya apakah permasalahannya ini udah selesai setelah kita jemper kaki groundnya jadi untuk penjemperannya harus bener-bener mateng ya timahnya ya kalau nggak mateng kayak tadi ya belum connect jadi apa tembaga 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 timah saudernya harus mateng ya kalau kurang mateng biasanya kurang connect ya kita coba kan saya tes karena ini kondisinya baterainya kosong coba kan saya tes apakah petirnya masuk ya kalau kita nanti petirnya masuk kita akan tinggal dulu sekitar 5-10 menit ya Apakah dayanya bisa naik wah mantap ya petirnya udah keluar ya ini akan saya tinggal dulu sekitar 5-10 menit dan ini setelah sekitar 10 menitan ya tadi tinggal ngerokok sebentar dan kita coba kita tes ya kan udah naik 8% berarti sekarang konsumsi harusnya udah normal ya 5 menit lebih hampir 10 menit udah naik ya dan 8% karena tadi baterai kosong bener ya dan untuk teman-teman yang masih takut ya membuka LCD tiba-tiba HP seperti ini ya usahakan harus sering-sering buka ya biar terbiasa ya dan terima kasih telah kalian menonton video saya semoga tutorial sederhana ini bisa jadi manfaat buat teman-teman dan sedulur-sedulur Jakarta versi semua ya terima kasih atas dukungan teman-teman semua telah stay on di channel saya telah subscribe jangan lupa ya Nyalakan konceng like komen dan share apabila video saya ini bermutu ya bermanfaat ya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas dukungan teman-teman yang udah datang ke tempat saya dan yang belum datang ya silahkan datang ya dan ini udah saya Nyalakan ya kita akan coba tes apakah botop apa enggak nih handphonenya setelah berhari-hari mati kata yang punya nggak bisa di-charge kadang-kadang udah lama nggak bisa ngecharge botop di handphone nih wah ini udah nyala ya dan toskinnya masih nyala ya dan terima kasih telah menyimak video setelah salam satu hobi salam teknisi saya Indonesia wabillahi tawikulidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh